Assalamualaikum Puasa itu saya udah melaporkan PT kepada pihak BP2MI Terus Dan katanya Nunggu Setelah lebaran karena posisi puasa Banyak yang libur Ya udah oke Nah hari ini Saya sebelum Mediasi puasa itu Udah ditegur dari PT segala macem lah Hari ini Saya mediasi Tapi yang datang setap PT Sama BP2MI Terus Di situ Saya malah Apa ya Nggak kefokus ke Oversal Gingung masalahnya Ya PT Malah menyudutkan saya Dan membicarakan yang Yang nggak penting gitu loh Sampai Bapak BP2MI nya Sampai ngomong mbak Apa Sebutkan aja tuntutan mbak Nanti malah melebir-melebir Kemana-mana Nah saya sebutkan Terus dalam perjanjian itu pun Kembali lagi dari pihak PT itu Hanya muter-muter-muter Dan saya tuh cuman Dibikin pusing gitu loh Itu masalah kamu di cabang Loh bukannya Kalau di cabang itu Ya satu PT kan Sama pusat Gitu Nah masalah dokumen Saya Dokumen lengkap Redi Paspor juga Paspor lama Saya bayar 750 Itu paspor sendiri Paspor 255 Terus Dokumen Semacam KK KTP Itu saya bayar 750 Nah potongan saya Saya selalu tanya Waktu di PT MN Potongan saya berapa Belum tahu Belum tahu Katanya itu Di mediasi pun Saya ngomong Potongan itu Diberitahu Tiga hari Sebelum terbang Itu loh mas Nah potongan saya 2939 Itu bagaimana Mas menurut Sampean saya itu Harus bagaimana Sedangkan tadi Setelah Di mediasi Selesai Pihak PT itu Banyak Semacam-macaman lah Sebenarnya Saya mancing Agar untuk chat Jadi chat itu Saya bisa screen Karena saya udah Men-download aplikasi Yang bisa merekam Tapi gak ada suaranya Mas Memang gak bisa Harus pakai HP sendiri Atau kamera sendiri Terus Terus Jaman gak punya Rekamannya jadinya Halo Sampean gak punya Rekamannya jadinya Gak punya apa Rekaman Rekaman pembicaranya Sampean sama BP 2MI sama PT itu loh Sampean gak punya Rekamannya berarti Gak ada Masalahnya gak bisa Saya kemarin Sudah mewanti-wanti Teman-teman yang sudah Sudah melakukan Mediasi itu Untuk Mendokumentasikan Prosesnya Makanya kalau Tidak bisa Didokumentasikan Ya gak bisa kita Share Dan gak bisa kita Viralkan Bener gak Iya Tapi aku ada Kesempatan lagi Sebenarnya Oke Karena Bapak BP 2MI Nanti Tiga hari Dia ngajak Mediasi Karena saya laporan Ini dari pihak Persiapkan baik-baik ya Kalau Samen Samen butuh HP Yang buat ngerekam Saya bisa siapin Ya Yang penting Posisinya bagaimana Dan seperti apa Samen Harus dokumentasikan Jadi percakapan itu Enak gitu loh Kalau kita sebarkan Bisa dipahami gak Buat pembelajaran Terus gini Sudah belum Ceritanya Aku sudah sangat Paham Karena semuanya Proses potongan Pasti akan Kayak Samen Aku mau kasih Solusi buat Samen Gak tau Alhamdulillah Ya Allah Ini ada kesempatan Satu kali lagi Oke Karena saya kan Laporan ke Bapak Bapak BPMI Itu Ngomongkan Ini pihak PT Tetap menyuruh saya Untuk bayar potongan Oke Ya pasti dong Terus Bapak 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 BPMI Ngomong Nah Kalau dicum Gimana Mbak Nah Kapan siapnya Saya siap Kapanpun Nah dia minta Tiga hari ke depan Bisa Saya siapa Nah ada kesempatan Cuman ya HPnya ini Saya gak ada Oke Samen kasih Nanti WA saya Alamatnya dimana Bagaimana Saya akan kirimkan Bisa video Bisa HP Yang bisa ngerekam Bisa kamera Juga bisa ngerekam Percakapan itu Dan kita dapat suaranya Minimal Atau muka Samen Atau ya sudah Kita hadapkan Ke Pokoknya Suaranya harus terdengar Ya Muka gak ada masalah Nama nanti Kalau saya minta Ijin majikan Libur hari Sabtu Gimana Mas Andro Jadi Apa saya yang harus keluar Tempat Mas Andro Apakah mana Gimana Terserah Terserah Itu Samen ngatur gak ada masalah Tapi Saya ingin berbicara Juga Mengenai Solusi masalah ini ya Oke Jadi Gini Yang pertama Memang kemarin Saya sudah berbicara Dengan teman saya Yang lawyer Saya minta Nanti Print-printan Peraturan Dari BP2 PMI PMI itu kan Potongan itu Tidak boleh lebih dari 1600 kali 6 bulan Satu itu kan Itu yang peraturan Dari pemerintah Kalau Samen kan Potongannya sudah 29 Nah Lembaran peraturan itu Artinya Kita translate Kedalam Bahasa Kantonis Atau Kedalam Bahasa Cina Peraturan itu Untuk ditunjukkan ke majikan Ya Ketika Siap Sebentar Ketika itu nanti Ditunjukkan ke majikan Majikan akan baca Ini peraturannya Yanilin Sikun lah Pemerintah Indonesia Ya Potongan tidak melebih Kita ambil yang angka itu Oke Nah Setelah itu Setelah itu Nanti Saya lagi juga Berkoordinasi Dengan pengacara Untuk membuat Membuat surat Dimana Surat itu bahwa Kalau terjadi hutang Di Indonesia Maka bayarnya Di Indonesia Dan tidak boleh Diwakilkan Ke pihak ketiga Yang nantinya Akan ditagihkan Di rumah majikan Itu melanggar Peraturan Hongkong Yang hutang Sampean Kenapa suratnya Datang kok Ke rumah majikan Bisa dipahami gak Ya Nah Paham Dengan alasan Bahwa Sampean tidak Memegang Surat perjanjian Ya kan Potongan itu kan Sampean gak megang Baca pun Sampean tidak Diberikan kesempatan Iya Makanya Ini solusi Makanya Bicak Nah ini Saya potong lagi Mas Saya potong Maaf banget Nah Hari ini kan Karena saya sudah Mediasi Terus pihak Majikan itu Sudah ditelepon Sama agent Terus Bahkan majikan saya Ngomong Katanya mungkin Karena aku kan gak tau Agentnya ngomong apa Nah majikan ngomong ke saya Itu Kalau bank Kamu gak bayar Kamu didenda 200 Terus kami Diteror Mungkin Keluarga kamu pun Indonesia diteror Gitu loh Jadi Saya bingung Ini agent ngomong apa Sama-sama Ketakutan Kalau Dia tuh Diteror Masalah potongan itu Kalau saya gak bayar Oke Samen ngomong Samen ngomong Iya kan Kalau Kamu diteror Kamu itu kan Gak merasa yang hutang Kenapa kamu takut Majikan Iya kan Kamu kan bisa lapor polisi Yang neror kamu siapa Terus Sebenarnya Kamu tidak ada hubungannya Dengan hutang ini Yang Yang punya hutang ini Saya Dan saya prosesnya di Indonesia Dan ini peraturan Indonesia Harusnya potongannya sekian Nah ternyata surat hutangnya Datang dua sekian Kamu tahu siapa yang benar Siapa yang salah Intinya Saya akan tetap Bekerja dengan kamu Dengan baik-baik Kalau kamu Merasa Kekhawatiran Takut di teror Kamu boleh lapor polisi Kamu laporkan yang neror itu Ke polisi Jadi Samen berbicara Baik-baik Dengan majikan Artinya Iya kan Menyampaikan secara itu Samen harus tahu Duduk hukumnya Itu memang Karena anak-anak ini Belum dibekali Adalah Surat Perintah Atau Kemen Keperaturan Menteri Atau peraturan Presiden Atau apa Tentang pembiayaan Teman-teman Berangkat ke Hongkong Dan itu Memang harus Disosialisasikan Kemajikan semua Kalau itu sudah Tersosialisasi Sama majikan Maka majikan akan tahu Bahwa kalian itulah Yang diperas Ya jelas PT akan ngomong sama agent Karena PT Minta ke agent Nah sekarang Kalau agent Membantu Samen juga bisa Lapor ke labor Nah omongannya Agent sama majikan Seperti apa Itu yang harus kita Laporkan Kalau dia berani Ngancam-ngancam Dan semuanya Bahkan itu agent Berani ngancam-ngancam Hongkong loh ini Ini urusannya Sama polisi Ya aku pun tadi Juga ngomong Seperti itu Sama majikan Terus majikan gimana Karena aku ngomong Kan begitu Habis telepon Dia di telepon itu Dia ngomong ke saya Kan masalah itu Nanti kamu didatengin Pihak bank Bentar keluarga kamu Gimana Aku gak apa-apa Gak ada yang neror Kataku gitu kan Terus dia ngomong lagi Ya kak Nanti datangnya kesini Rumah saya Saya di teror Enggak Aku kan gitu kan Itu kan Pihak PT Kan emang dari awal Saya ngomong Saya bermasalah Dengan pihak PT Masalah potongan Itu kan gak ada Hubungannya dengan Majikan Begituin Terus majikanmu gimana Terus majikanku Terus Ngomong gini Ya Kamu pikir-pikir dulu lah Selesain dengan pihak PT Tuh Jangan sampai ada Ada Pihak bank datang kesini Itu doang Kalau ada Pihak bank datang kesini Dan suratnya ada Saya yang akan lapor polisi Iya Sampaian sendiri Yang lapor polisi Bawa Bingung sih Gak usah bingung Ini Saya juga lagi Lagi mikir Pengacaraku Suruh cepat gitu loh Suruh bikin surat yang cepat Supaya bisa Sebenernya Aku tuh Udah siap-siap Bener Masalahnya kan Mediasi itu kan Udah Udah Jauh-jauh hari Udah dikasih tau kan Saya tuh Udah download Aplikasi Yang buat ngerekam Gak bisa Gak bisa Yang itu gak bisa Ternyata gak bisa Gak bisa Gak keluar suaranya Kalau ditelepon Makanya Mesti samain ada kamera Atau hp satu lagi Yang memorinya cukup Untuk ngerekam itu Ya saya ada Tidak usah khawatir Saya nanti akan usahakan Kalau samain memang bantu Kasih aja alamatnya Tiga hari Nanti prepare Dicas semuanya Dapatkan rekamannya Dan usahakan Tidak ada Muka Tidak ada wajah Walaupun itu samain Nah Usahakan Kedengaran suaranya Kalau dia menyebutkan Nama dan semuanya Nanti saya ngedit Berarti suaranya aja Gak sama videonya Lah iya Ya video Kameranya itu Ditaruh disitu Tapi kan tidak Mengarah ke wajah Bisa dipahami gak Iya ya Paham Kalau samain mau Tadi gak nyambung Kalau samain mau Arahkan ke wajah Dan mereka gak tau Gak apa-apa Nanti saya bisa blur Bisa dipahami gak Bisa Saya pasti tau Kalau enggak Nanti saya izin dulu lah Sama majikan Insya Allah kan Majikan kan Kalau Sabtu juga Cuman keluar kan Jalan-jalan Aku minta izin Liburnya hari Sabtu Wih Terserah Terserah sampean Intinya Soalnya Sabtu besok Ada acara makan Jam 4 Kalau jam 5 Aku sama bujuku Kalau samain mungkin Acaranya bisa pagi Atau siang Gak apa-apa Aku takutnya Bentrok Soalnya kan tadi Udah dibunderit Kalendernya Sama bujuku Jam 4 Ada yang undang makan Di restoran Makanya samain pikirkan It's okay Gak apa-apa Kita akan coba juga Pakai cara yang lain Dan Jaga hubungan baik Dengan majikan Pastikan Samain bekerja dengan baik Supaya Tidak tenteng Pokoknya Kamu Gak perlu takut Dan khawatir Ini urusan saya Dengan orang Indonesia Dan seharusnya Tidak melibatkan kamu Tapi kalau agent Berani-berani Ngomong sama kamu Kita bisa lapor ke labor Kamu orang yang tidak Bisa dipersalahkan Majikan Kamu orang gak ikut Apa-apa Kamu orang baik Saya hanya bekerja Sama kamu Saya cuma minta tolong Jangan saya di Interminate Saya akan Melindungi kalian Atas persoalan saya Di Indonesia Beginilah Pemerintah kita Di Indonesia Bilang aja Kayak gitu Sama Ya Nelinci kun ABCD Blah-blah-blah Intinya Ya ini Semuanya Saya akan selesaikan Baik-baik Karena aku benar-benar Butuh Butuh Lawyer Yang untuk ngurusin ini Karena Kasusnya kan Gak cuma satu dua Ini kan Banyak banget Yang potongannya Mereka Seperti itu Makanya Aku butuh Aku butuh Dukungan teman-teman Semuanya Sebagai korban Karena Selama ini kan Ada teman aku Dua orang lagi loh mas Ya gak apa-apa Sebenarnya Sebenarnya Sudah ngelapor Sudah gabung Ke grupnya Miss Uni Iya Kita Di Miss Uni Juga ada sekian Tapi Belum tahu Ini tadi meeting Aku ngomong sama dia Ini gimana Fokusnya Pengacarannya Ya opo Bisau bergerak Opora Blah-blah-blah Aku kayak gitu Belum Belum ada Probes gitu loh Makanya Karena Kembali lagi Nanti Aku sebenarnya Dari kemarin Mau zoom Kenapa Kalau teman aku Kan emang Dia belum jalan Karena Kalau aku itu Sebelum gabung Ke Ke grup Miss Uni Masalah Overcharging Saya udah lapor Ke BP2 PMI Gak apa-apa Saya kemarin Sudah ada Malah surat Tagian hutangnya Juga sudah Gak dikirim Yang satu Belum Yang satu Baru mau mediasi Yang sudah Di konten saya Kan ada Sudah naik Tadi siang Makanya Harapannya Juga Gercep Gitu loh Aku Lawyerku Soalnya Lawyerku Sibuk Ngurusi anaknya Anaknya Mondok Dan habis CD Jadi ini Aku belum Bisa Bikin sesuatu Kebrakan Aku juga Kepingin Karena persoalan ini Kan sejak dulu Sampai sekarang Gak Gak kelar-kelar Karena Karena Yang bermain Di dalamnya Yang berkepentingan Di dalamnya Ya memang Gak jauh-jauh Ya aku gak tau Antara KJR IPT BP2PM Itu Apa muatannya Semuanya Gak ngerti Tapi semuanya Sudah dalam satu rumpun Karena gak bisa kita Basmi Otomatis ya Yang berkompeten Yang ada disitu Pastinya kan Sebenarnya Sebenarnya Ya maaf Saya potong ini Karena baru ingat Itu mas Sebenarnya Tadinya Aku Semacam gak direspon Lapor BP2MI itu Sebenarnya Kayak gak direspon Sebenarnya Terus Terus Ada Ada Anak yang Ibaratnya Ada jatingan Pernah mendengar Di mobil Bahwa PT itu Apa Percuma Lapor Bapak BP2MI Karena PT itu Sudah membayar Kita potongan besar itu Karena Sebagian Buat membayar BP2MI itu Nah Aku screen lah itu Terus cuman Aku gak kasih namanya Gak ada nomernya Cuman Percakapan itu doang Aku screen Aku kirimin Cuman saya tanya Begini Maaf pak Sebelumnya Mohon maaf banget Apakah benar Yang di Isu-isu Yang dikatakan Mereka di luaran Nah Dari situ Dia Seperti Tersinggung Akhirnya Dari situ Saya itu Di Di proses Sampai Ini Akhirnya Mediasi Itu kita naikkan Di Curhatan EKW Dan semua-semua Biar tambah Rami Atau Nah itu Baru saya di proses Kita makasih Miss Juni juga Itu Percakapan itu Gak apa-apa Kalau sampe dapat Yang utuh Kasih aja yang utuh Nanti kita sendiri Yang ngeblur Nomernya Jadi Bagian depannya Masih ada kok Nomor itu Atau nama Itu kalau kita Coret Dan coretannya Di tengah aja Tetap kan Dan kelihatan tulisannya Atas dan bawah Tapi kan tidak terbaca Tapi kalau nomor Kita bisa Kita bisa Pangkas di bagian depannya Nomor Atau tengahnya Jadi Iya Aku pas ngirim Bapak itu Saya pangkas juga Maksudnya Maksudnya gini loh Kalau Mangkas nomor Dan mangkas nama Itu setidaknya Itu tetap Terlihat Terlihat Tapi gak terbaca Jelas Bisa dipahami gak Mbak Aku belum paham Makanya Makanya saya ngomong Kalau memang Belum paham Gak apa-apa Kalau ada yang Kayak gitu Sampaikan juga Ke kita Kita wajib Untuk itu naikkan Biar berjadi Rame-rame Karena sesuatu itu Kalau gak viral Kalau gak rame Kayak kemarin Faruk Kan gimana Faruk akan tetap Merajalela Tapi kalau sudah Kita naikkan Itu akan menjadi Isu Isu yang Besar Nah ketika Isu yang besar Kan akan tetap Ditanggapi Makanya Sebenarnya yang bikin viral Itu bukan kita Ya kita Hanya menyajikan Satu dua Tapi kalau yang ngomong Bisa seratus Dua ratus Ternyata persoalannya Sama Iya kan Berarti kan Ada yang salah Sistem kita Ada yang gak beres Kan gitu Karena jumlahnya Gak satu dua Bener gak Bahkan ya Sampai lima puluh Seratusan kan Kalau sampai seratus Dan itu kan Padahal gak berani Sepik up Iya iya Soalnya sekali lagi Mereka ke Hongkong Itu cari uang Bukan cari masalah Terus ada lagi Ya kan Sekali lagi Saya gak ngerti Ini teman-teman Kalau potongannya Ada yang besar Kan bisa jadi Minta uang saku Nah kan kita juga Gak ngerti Per individu Individunya Salah satunya Intinya mereka Podong ngomong Potonganku gede Potonganku gede Tapi pada fakta Dan penyataannya Apakah mereka Minta uang saku Atau ada dokumen Dokumen mereka Yang gak sama Itu kan yang harus Diklirkan Tapi berdasarkan Nah itu pun saya Saya klirkan Kalau masalah uang saku Ya itu kan Sampai Saya klirkan juga Uang saku Diambil lagi Buat bayar dokumen Sedangkan dokumen saya Semua ready Ya sekali lagi Ya sekali lagi kan Itu case per case Tapi setidaknya Ya sekali lagi Case per case Itu kalau bisa Naik ke atas Satu persatu Orang akan Jadi perhatian Waduh Ini mulai Jadi borok itu Kan mulai dibuka Dulu kan diperban Nah sekarang kan Perbahannya mulai dibuka Pelan-pelan Ya kan Dan dilihat boroknya Ada CTK Ada LALERK Ada apaan ini kan Terus boroknya Lukai modele pie Sama apa enggak Ternyata kalau Borok modele KB podo Berarti ada kesamaan Kan itu tuh Yang akan kita naikkan Yang itu yang akan Kita suarakan Nah makanya Kalau sebenarnya Enggak ada masalah Tidak dibayar pun Sebenarnya potongan itu Tidak ada masalah Cuman Kadang-kadang Orang Hongkong itu kan Males diributkan Dengan hal-hal Yang bukan urusannya mereka Ya kan Padahal mereka Menghayar sampean Ngejeng sampean itu Kan bayar banyak Ya majikan Kok ngomong 17 ribu emang Emang gak sampe 17 ribu Lah Iya kan Dia udah membayar Sebegitu banyaknya Itu sebenarnya Sudah termasuk Uang pelatihan Di PT Harusnya Iya kan Cuman kembali lagi Nah itu kan Diambil oleh agent Jadi uang majikan Itu diambil oleh agent Nah agentnya Bayar ke PT pun Dengan biaya Yang gak terlalu tinggi Kalau terlalu tinggi Gak mau Dia membayar ke PT Lah akhirnya PT kan Tipis untungnya Supaya dapet untung lagi Nah Dibutuhkan Cas Cas Si ke siapa Ke kalian Ke teman-teman Dengan kayak gitu Nah dia bekerja Nah dia bekerja sama Dengan pihak ketiga Yang sebagai penagihan Jadi Mulai Dan selama saya Dan selama saya tidak Tidak menyampaikan nama Instansi Atau apapun lah Ceritanya Jadi kan itu berdasarkan Pengalaman Samen Makanya kalau Samen pegang rekaman Samen pegang bukti Kan kita berani Bertarung Tapi kalau cuman Cuman diem-diem Gak ngomong Kan ya repot Jadi Saya mohon Minta waktu Kalau memang nanti Sabtu Samen mau Samen mbak WA Nanti bagaimana caranya Saya untuk nganterin Ketempat Samen Ke bawah rumah Samen bisa ambil Nanti Samen gunakan Di hari Sabtu Tidak ada masalah Kita akan bantu Pokoknya Kita terus Saya masih negosiasi Juga sama Miss Gini Tarutin pengacaranya Dia bagaimana Kalau enggak Ya aku yang sendiri Yang maju Di pengacaraku Bagaimana caranya Untuk bisa membantu Ya Allah Makasih banget Membantu teman-teman Ya enggak Mohon doa aja Yang sekali lagi Mohon bantu doa Dan apapun Ini kerjasama Kita semua Tidak ada satu pihak Yang diuntungkan Yang dibaikan Enggak Kita bekerja Bareng-bareng Kita selesaikan Persoalan ini Mudah-mudian Di kemudian hari Teman-teman kita Yang belakang Berangkatnya Tidak terlalu terbebani Ini kan bagian Perjuangan Kalau Samen bisa Memperjuangkan ini Dan akhirnya Mereka sistem Bisa berubah Pahalanya gede Amin Ya saya Saya yang mohon Bantuan Agar kita terus Keep in contact Mudah-mudahan Nanti saya Koordinasi lagi Dengan Tim pengacara Dia bisa kelar Membuat surat Dan bisa saya Translate Dalam bahasa kantonis Untuk disodurkan Kemajikan Supaya majikan itu Tahu Duduk Perkara Dan persoalannya Jadi tidak Cuma mendengar Dari agensi Karena yang paling Dipercaya Yang paling Yang paling Dipercaya Sama majikan Itu kan agensi Makanya Kalau agensinya Gak baik ke kita Kitanya yang Menderita Iya Siap Ya Sama-sama kita Berdoa ya Sama-sama kita Makasih banget ya Mas ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini belum Belum tuntas soalnya Perjuangan kita Masih terus ini Masih Musuhnya masih Gede-gede ini Ini bukan musuh Yang biasa Sebenarnya Saya itu dari tadi Dari mediasi Sampai sekarang Sampai Gak duyan makan Karena abis mediasi Itu kayak Dapet ancaman Dari PT Dari ini Ya makanya Dilempar sana Lempar sini Makanya Pernyataan Ngelempar Pernyataan Ngancem Semuanya itu Bisa ditindak Makanya itu Yang harus kita cari Bukti Kalau itu Tidak ada bukti Kita gak bisa Ya kan Sampai tahu Sampai tahu Hukum itu Semuanya harus Berdasarkan bukti Ya saya tahu Sebenarnya Sudah saya siapin Cuman ya itu Kelemahan saya Potongan Ya masih HP yang masih Satu Kok sampai Nelfon saya Tahunya dari mana Gimana Kok sampai Nelfon saya Tahunya dari mana Ya saya Kalau video Mas Angrom Isi uni Itu tuh Tiap hari Handset di telinga Berarti yang berita Nelisi yang Sampai juga dengar Yang potongan Gak bayar itu Ya saya lihat Dengerin ya Oke Oke semakin banyak Yang dengar Semakin banyak Yang bercerita Mudah-mudahan ini Bisa kita angkat Ke yang tinggi-tinggi Supaya keresahan Kalian bisa Bisa kita Cuman yang pertanyaan Saya itu tadi Kalau mbaknya itu Tadi kan gak Tanda tangan tuh Ya yang satu Oh yang satu Tanda tangan Mungkin kalau Sampai gak dengerin Full Saya soalnya Yang interview Yang nanyain Yang satu Tanda tangan Dan yang satu Belum Belum mediasi Sampai sudah hari ini Mediasi Ya hari ini Tadi jam Yang satu Soalnya majikannya Bayangnya tinggi loh Mbak 23.000 Ngejeng mbaknya Makanya terus belain Aku juga Diminta banyak Kok sama ejen Kok kamu sekarang Diminta lagi Jadi mereka dibantuin Majikannya Gak ada masalah Udah lah gak usah Kamu bayar Kayak gitu Makanya mereka Berani Jadi seperti itu Ceritanya Pokoknya Yang dibutuhkan adalah Menjelaskan Kesisi majikan Ke bahasa Cantonis Ke bahasa Cina Agar majikan juga Ini Kalau masalah Bahasa Gini mas Kan Cantonis Terus kan Akunya yang gak bisa Aku pakai bahasa Mandarin Terus Majikan itu Mandarin Gak semua ngerti Yang ngerti Mandarin Dia pakai bahasa Mandarin Bahasa sama saya Cuman dia kan gak semua Mandarin ngerti Dan saya Cantonis pun tidak bisa Mbak Tulisan itu kan tulisan Cina semua Paham gak Tulisan itu Tulisan itu Tulisan Cina Orang Cina Baca tulisan Cina Bisa Orang Hongkong Baca tulisan Cina Juga bisa Jadi Peraturan Indonesia Yang dirubah ke bahasa Cina Bisa dipahami Gitu loh Yang penting itu Tadi itu yang aku jelasin Aku tadi Ngejelasin ke majikan Tadi Jadi Apa sih Aku bahasa itu Pengertian bahasanya kan Kalau Cantonis sama sekali Saya gak bisa Karena emang dari interview kan Mandarin Terus majikan saya kan Mandarin juga Itu gak Gak semua Ngerti Tadi aku Ngejelasin juga Yang setau saya Ya makanya Samen kan menjelaskan Tapi tidak Menyodorkan Peraturan Kalau peraturan yang disodorkan Bahasanya sudah jelas Dia kan jadi paham Tuh mbak Oke Sekarang lah Benar sekarang Yang penting itu Yang penting itu Mereka tahu Peraturannya Bisa dipahami Jadi Samen gak usah pusing Ya Biarkan kita yang berpikir Dan mudah-mudahan Kita cepat dapat Siap ya Allah Makasih ya Allah Makasih mas Anto Oke Sekali lagi Sampai gak jangan makan loh Jangan Jangan Tetap makan Tetap aktivitas ya Yakin Yakin Perjuangan kita semuanya Akan ada hasilnya Oke Amin Amin oke Siap Tetap didukung ya Tetap didukung Nomornya Samen tak simpen lah Ini khusus Karena ini Persoalan rawan soalnya Kalau gak punya Saksi dan dukti saya Maka saya akan keok Di persidangan Oke Siap Oke Sehat selalu ya mbak Mohon doanya Pokoknya kita tetap dukung Saling komunikasi Ya Samen Sabtu Nanti kontek-kontek WA Alamatnya Kita siapkan semuanya ya Oke Siap Oke Sehat selalu mbak E Matas mbak Nun Assalamualaikum 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 Oke Oke teman-teman Permasalahan yang tidak ada kunjung Selesainya Adalah Overcharging Seperti apa Kelanjutannya Dan bagaimana ceritanya Kita sambung Di episode-episode berikutnya Masih akan banyak episode Di overcharging kali ini Keep stay tune My YouTube channel And see you next video Bye 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 Bye